Tanpa perlawanan berarti, para personil VN Boys dan manajemennya ini dibawa petugas ke Mapolesta Madiun. Aparat kepolisian bergerak cepat menjemput dan mengklarifikasi VN Boys terkait acara artis TikTok tersebut di sebuah resto yang menimbulkan kerumunan dan viral di media sosial. Kepolisian pun juga memeriksa manajemen resto di kawasan Jalan Bali, Kota Madiun, tempat acara digelar. Jika ditemukan pelanggaran, pihak kepolisian akan menerapkan pasal yang berlaku, yakni undang-undang tentang protokol kesehatan maupun undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Ya tadi kita sudah menidaklanjuti dengan adanya video yang viral itu, kita tidak lanjut dengan kita menjemput manajemen baik dari resto yang ada di Madiun, Kota itu maupun manajemen serta artis yang ada tadi di salah satu resto di Madiun, Kota. Mungkin akan ambil keterangan. Sebelumnya, video aksi artis TikTok VN Boys di iClub, Kota Madiun viral di media sosial. Dalam video tersebut, terjadi kerumunan penggemar VN Boys di tengah pemberlakuan PPKM guna mencegah penyebaran COVID-19 oleh pemerintah Kota Madiun dan pemerintah pusat.